Ustaz, apakah bacaan zikir ketika ruku harus sama bilangannya, maksudnya jumlah bacaannya dengan zikir ketika sujud Ustaz? Ustaz, tidak mesti sama ya, tidak mesti sama, jadi kalau bacaannya di posisi itu tidak mesti sama, sepanjang dia penuhi rukunnya, dia sujud dengan tumak nina dan dia baca dari zikirnya sekadar yang menyebabkan tumak nina, padahal dia mengangkat kewajibannya maka itu sudah syah sholatnya. Hanya saja dari sudut keutamaan itu dilihat konteksnya, ada sholat wajib, ada sholat malam, di sholat malam itu Nabi SAW memperpanjang, ada hal-hal yang beliau lakukan kadang panjang berdirinya sama dengan panjang rukunya, panjang sujudnya dan sebagainya, itu berbagai konteks sunnah itu dipelihara sesuai dengan konteksnya, tapi sudut keabsahan itu tadi yang saya terangkan, semoga Allah beri taufiq kepada semuanya. Terima kasih.